Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya yaitu channel Draftur Ngapak ya untuk materi kali ini saya akan coba bahas tentang bentuk dan arti dari kursor AutoCAD oke langsung aja yang pertama bentuk kursor yang seperti ini nih ya itu mempunyai arti Hai kursor artinya netral atau target siap menerima perintah kondisi atau kondisi standby ya Nah seperti ini nih sekarang select standby artinya AutoCAD belum menerima perintah atau ataupun bisa diartikan siap menerima perintah oke dinget-dinget ya karena bentuknya ada tiga nih ya seperti ini saya goyang-goyang nih nah ini komainnya masih kosong oke ya itu bentuk yang pertama bentuk yang kedua adalah hanya kotak aja nih artinya AutoCAD meminta kita untuk select object atau memilih objek contoh nih saya buatkan disini misalkan saya ada kotak disini oke oke kemudian saya mau move nih saya mau klik ya ya berubah kan ini sama artinya AutoCAD select objek objek mana nih ya artinya si AutoCAD setelah dikasih perintah move atau ketanya lagi objek mana nih ya select objek artinya AutoCAD meminta kita kita untuk select objek objek ya ini klik oke nah lah kok berubah lagi nih jadi tanda plus seperti ini ya ini ini bentuk yang ketiga yang ketiga ini adalah artinya AutoCAD meminta kita untuk menentukan suatu titik koordinat titik atau koordinat ya kan tadi move ya move artinya dipindah ya ke mana mana yang mau dipindah dari mana dari titik mana ya misalkan dari titik sini klik ya kita geser oh kursornya masih plus nih ya dari di tempatkan kemana lagi atau koordinat mana gitu ya ke sini misalkan klik aja oke saya ulang lagi ya nah seorang lagi move ya AutoCAD meminta kita untuk memilih objek selek selek objek nih ingat ya selek objek bentuknya seperti ini jadi selek aja tanpa melihat sini pun kita udah tahu dari bentuk kursornya terselek nah berubah lagi nih tanda plus ini bukan AutoCAD meminta kita untuk menemukan suatu titik atau koordinat mana yang dari mana ya dari sini pindah kemana ke bawah deh oke boleh ke sini nah masih tanda plus kan kursor bentuk plus ini Oke kita klik aja Iya seperti itu jadi kesimpulannya AutoCAD mempunyai tiga bentuk kursor yang pertama adalah seperti ini artinya netral atau standby belum ada perintah di bentuk gede adalah kotak aja artinya si AutoCAD meminta kita untuk menyeleksi objek atau memilih objek bentuk ketiga adalah bentuknya plus seperti ini nih artinya si AutoCAD meminta kita untuk mengambil suatu titik atau koordinat seperti contoh yang tadi oke mungkin cukup sekian tentang pembahasan bentuk dan arti dari kursor AutoCAD jadi jangan pusing-pusing tentang perintah bahasa inggris yang ada di bawah Oke itu hanya sebagian kecil aja nanti ada panjang lagi bahasa inggris yang disini tapi nanti saya permudah aja oke mungkin cukup sekian sudah ada pertanyaan silakan komen aja di bawah ya nanti saya respon ya jangan lupa kalau pengen update video atau materi-materi pada selanjutnya silakan teman-teman subscribe dan like ataupun komen Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh